Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Pada saat ini, keadaan angkatan laut sedang tidak baik-baik saja Sebab mereka baru mengalami kegagalan untuk meringkus bajak loto penjerami di pulau Egghead yang lalu Padahal mereka telah mengirim arah mada besar dan seorang admiral ke sana Tapi malah admiral Kizaru di kalahkan oleh Luffy Kabar kekalahan Kizaru ini pasti akan menjadi perbincangan di dalam angkatan laut Dan ada beberapa senior angkatan laut yang merasa bisa menggantikan posisi Kizaru Selain itu, belum lama ini pun ada berita soal serangan Garp ke pulau Hachinosu Sang marinir legendaris itu tumbang dan hilang kabar di sana akibat menolong Kobe Memang apa yang Garp lakukan bukan misi resmi dari angkatan laut Namun di mata publik, nasib Garp yang hilang di pulau Hachinosu Tetap mempengaruhi penilaian orang-orang terhadap angkatan laut Belakangan ini pun, angkatan laut sedang dalam masalah akibat ulah Krosguil Organisasi itu memberi bonti untuk kepala para marinir Sehingga banyak orang memburu angkatan laut Seiring berjalannya waktu, telah timbul semakin banyak korban di kalangan para marinir itu Termasuk beberapa faiza admiral yang cukup terkena Di lain sisi, semakin banyak juga para penjahat kuat yang ikut memburu angkatan laut dan bergabung dengan Krosguil Semua hal yang terjadi terhadap angkatan laut itu membuat bajak laut dan para kriminalis mulai meremehkan mereka Nama angkatan laut saat ini tidak lagi semenakutkan dulu Orang yang paling kesal dalam situasi ini tentu adalah fleet admiral Akainu Sang pengguna kekuatan buah iblis Magu Magu Nomi itu tidak terima angkatan laut di bawah komandonya diremehkan banyak orang Maka Akainu pun segera mengambil langkah serius untuk menebar teror kepada para penjahat Akainu mulai melaksanakan rapat bersama dengan para marinir terkuat yang ada saat ini Marinir terkuat selain para veteran terdiri dari 12 orang Mereka juga memiliki nama, jurukan, atau ciri khas yang mewakili 12 hewan yang termasuk dalam jajaran Shio Ada Akainu yang mewakili anjing Kizaru yang mewakili monyet Fujitora yang mewakili harimau Dan Ryokugyu yang mewakili kerbau atau bante Ada juga Momousagi yang mewakili kelinci Tokikake yang mewakili babi Dan Kurouma yang mewakili kuda Bagi yang belum tahu, Momousagi dan Tokikake adalah face admiral baru Yang sempat bersaing dengan Fujitora dan Ryokugyu Untuk memperbutkan posisi admiral Sedangkan Kurouma, dia adalah direktur investigasi kriminal milik Angkatan Laut Yang muncul pada chapter 1054 Momousagi, Tokikake, dan Kurouma termasuk dalam jajaran marinir terkuat Yang hampir setara dengan admiral Dengan begitu, sudah ada 7 orang marinir yang mewakili 12 Shio Yang sudah kita ketahui Dulu, ada Aokiji yang mewakili hewan burung Dan ada pula Dragon yang mewakili naga Namun, karena mereka berdua sudah keluar dari Angkatan Laut Maka ada marinir lain yang menggantikan mereka sebagai representasi dari 2 hewan itu Walaupun kedua marinir baru tidak sekuat Aokiji dan Drago Kemudian, saat rapat dilaksanakan Akan diperkenalkan juga siapa marinir yang mewakili hewan ular, tikus, dan kambing Sehingga rapat tersebut lengkap berisi 12 marinir terkuat Seperti yang admin bilang tadi 12 marinir terkuat ini di luar para veteran Sehingga Sengoku, Garp, dan Shuru tidak termasuk di dalamnya Sengoku, Garp, dan Shuru adalah marinir di era lama Sedangkan rapat ini berfokus pada para marinir di era sekarang Rapat itu akan dilakukan secara langsung melalui Denden Mushi Sehingga para marinir yang tidak ada di markas seperti Kizaru dan Fujitora pun Tetap bisa mengikuti rapat tersebut Dalam rapat itu, Akainu akan memberi perintah kepada mereka Untuk mulai berburu bajak laut secara ekstrim Bahkan Akainu sendiri juga ikut serta ke medan pertempuran Walau dia menjabat sebagai fleet admiral Angkatan Laut Hal itu dilakukan untuk membuat para bajak laut dan kriminalis di luar sana Sadar bahwa angkatan laut tidak bisa diremehkan Para marinir terkuat itu pun sepakat dengan Akainu Mereka semua paham bahwa para bajak laut dan kriminalis belakangan ini Telah semakin menjadi-jadi dan terus-menerus berbuat seenaknya Sehingga sudah waktunya untuk melakukan serangan balik besar-besara Langkah pertama yang dilakukan adalah memancing dan mengalahkan Para bajak laut yang memburu bonti untuk Rosgui Jika para pemburu bonti itu berasal dari kalangan para rakyat biasa Maka mereka hanya akan sekadar ditangkap saja Sedangkan apabila pemburu bonti itu berasal dari kriminalis yang sudah punya nama Maka ada konsekuensi serius yang harus mereka terima Saat ini sudah ada semakin banyak penjahat kuat Yang berburu marinir dan bergabung dalam Rosgui Dengan begitu mereka harus segera dihentikan oleh para angkatan laut Salah satu bajak laut yang bergabung dengan Rosgui Adalah mantan Shichibukai bernama Hanafuda Telah dikonfirmasi bahwa Hanafuda merupakan Shichibukai Yang dulu pernah dikalahkan oleh Ace Tapi tidak ada konfirmasi bahwa dia sudah mati Sehingga saat ini Hanafuda pasti masih hidup di suatu tempat Dalam salah satu SBS dikonfirmasi bahwa orang itu dijuluki sebagai Raja Kadal Dan hobi mengoleksi buah iblis Zuan kuno dengan tujuan yang masih misterius Dalam cerita saga terakhir ini Hanafuda kembali muncul dalam cerita Dan bergabung bersama dengan Crossguild Sehingga akan terungkap apa sebenarnya tujuan Hanafuda Dalam mengumpulkan buah iblis Zuan kuno itu Sebagai anggota baru Crossguild Hanafuda sangat aktif bergerak dalam memburu para marinir Hal ini pun membuat dia mudah untuk dipancing Sehingga Hanafuda akan bertemu dengan salah satu dari 12 marinir terkuat Nah asnya Hanafuda langsung bertemu dengan Akainu Karena seperti yang Adwin bahas tadi Akainu memutuskan untuk mulai bergerak Dengan begitu mereka berdua pun bertarung Dan seperti yang bisa kita tebak hasilnya Hanafuda tumbang dengan cukup mudah Buah iblis Zuan kuno yang dikoleksi oleh Hanafuda pun dirampas oleh Akainu Dan Akainu akan membagikannya kepada para angkatan laut yang berprestasi dan memiliki potensi bagus Pertarungan ringan itu menjadi pemanasan bagi Akainu Sebelum menyerbu ke pulau Hachinosu Akainu sudah membulatkan tekad untuk menolong gab di pulau Hachinosu Sekaligus memberi pelajaran kepada para bajak laut Kurohige Terutama Kuzan yang telah berhianat dari angkatan laut Dulu Akainu sempat memburu bajak laut Kurohige Hanya saja pada saat itu bajak laut Kurohige langsung kabur Nah kali ini karena Akainu langsung memburunya ke markas mereka Maka pasti bajak laut Kurohige tidak akan kabur Sehingga pertempuran Akainu melawan bajak laut Kurohige benar-benar akan terjadi Akainu tentu tidak akan bergerak sendiri ke pulau Hachinosu Dia juga membawa beberapa marinir hebat yang termasuk dalam 12 marinir terkuat yang admin sebutkan tadi Akainu berkata bahwa misi penyelamatan GARP ini harus benar-benar berhasil Karena jika gagal maka angkatan laut akan semakin diremehkan Para marinir terkuat lain juga beraksi di berbagai tempat Sehingga pergerakan dari para angkatan laut mulai mengguncang dunia Banyak bajak laut pun membicarakan soal hal ini Kurohige menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati Karena sekarang pihak angkatan laut sudah mulai serius Organisasi itu pun harus menambah anggota-anggota kuat yang baru Dan Mihawk sebagai petarung terkuat di sana harus segera bersiap-siap Karena dia dan Krokodil akan mulai aktif untuk ikut bertempu Kemudian pihak lain seperti bajak laut Kurohige juga akan membicarakan hal ini Bajak laut Kurohige tahu bahwa mereka harus bergerak dengan lebih hati-hati dan waspada Kuzan yang ada di sana pun bilang bahwa Jika Akainu yang merupakan fleet admiral telah memutuskan untuk bergerak Maka situasi benar-benar sangat gawa Mengingat saat ini bajak laut Kurohige menahan garb di penjara pulau Hachinosu Maka pasti cepat atau lambat Akainu akan menyerang markas mereka Bajak laut Kurohige harus bersiap dengan seluruh timnya pada situasi ini Karena mereka tahu serangan Akainu ke sana akan sangat berbahaya Di tempat lain ada pula bajak laut Akagami yang mendengar kabar ini Namun berbeda dengan Cross Guild dan bajak laut Kurohige Reaksi dari sang selain kawan-kawan biasa saja Mungkin karena mereka semua sangat percaya diri dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini Sehingga walaupun angkatan laut mulai bergerak dengan serius untuk memburu bajak laut Sang selain yang lain tetap bisa bersikap dengan tenang Bajak laut Akagami memang memiliki kekuatan kru inti yang sangat luar biasa Dan digadang-gadang sangat sulit untuk ditembus Sehingga tak aneh bila mereka tidak merasa terancam oleh para angkatan laut Meralih ke hal lain, di tengah keadaan dunia yang semakin tidak terkendali Yang akan memulai pergerakan serius bukan hanya angkatan laut saja Melainkan juga para kesatria suci Mereka harus segera bertindak untuk menghentikan aksi pasukan revolusi Dalam menghancurkan kapak-kapak supply pemerintah dunia Sebab keadaan di Marijois mulai semakin kacau Karena sumber makanan yang ada di sana semakin menipis Selain itu kesatria suci juga harus segera menyerang kota-kota Yang menjadi markas cabang dari pasukan revolusi Untuk melemahkan kekuatan tempur dari dragon dan kawan-kawan Salah satu yang akan melakukan serangan adalah Garling Vigarlene Karena dia bukan tipe komandan yang hanya senang memberi perintah saja Melainkan dia sendiri pun sangat suka ikut terlibat langsung dalam menyerang para musuh Di sana sedikit kemampuan dari sang Supreme Komandan Kesatria Suci itu pun Mulai diperlihatkan Dia menguasai tiga jenis haki tingkat tinggi Dan memiliki keahlian berpedang yang sangat hebat Pergerakan dari Akainu yang mulai beraksi Dan Garling yang menyerang markas cabang pasukan revolusi Menimbulkan kehebohan di seluruh dunia Hal itu juga membuat Morgans mendapatkan topik baru Yang sangat menarik untuk berita terbarunya Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Syambles Sampai jumpa di video selanjutnya